Terus meningkatnya angka kasus penularan COVID-19 di Indonesia terjadi karena masih banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan. Apalagi banyak informasi sumir yang diterima masyarakat terkait penyakit ini yang mempengaruhi perilaku masyarakat menyikapi pandemi. Akibatnya, kampanye gerakan pakai masker juga tidak efektif berjalan dengan baik. Padahal masker menjadi vaksin sementara untuk mengurangi risiko tertular virus corona. Sejauh ini pemerintah telah membagi-bagikan 219 juta masker kepada masyarakat. Namun itu belum cukup untuk didistribusikan kepada 250 juta penduduk Indonesia. Belum lagi banyak tenaga medis kekurangan alat pelindung diri utama itu. Sehingga mereka tertular dan bahkan harus meregang nyawa karena COVID-19. Industri dan UMKM nasional kesulitan untuk memenuhi kebutuhan masker medis karena terkendala bahan baku pembuatan masker yang masih harus diimpor. Hingga kini, pemerintah juga belum merealisasikan pemberian insentif bagi UMKM yang memproduksi alat pelindung diri bagi tenaga medis, terutama masker. Padahal hal-hal ini sangat penting untuk membantu pemenuhan APD di dalam negeri sekaligus menggerakkan ekonomi. Upaya menurunkan angka penyebaran COVID-19 adalah kunci untuk menyelamatkan ekonomi nasional yang semakin terpuruk. Karena itu sudah sepatutnya langkah sinergi dalam menangani krisis kesehatan dan ekonomi ini berjalan seiringan. Lalu sejauh mana konsistensi pemerintah dalam menggaungkan gerakan pakai masker? Bagaimana pemerintah mendukung industri maupun UMKM dalam memproduksi masker untuk kebutuhan dalam negeri? Pastinya semua berharap wabah ini segera dapat tertangani dengan baik. Terima kasih telah menonton! Ya, pemirsa untuk menurunkan angka penurunan COVID-19, 80% penduduk Indonesia harus menggunakan masker. Selama vaksin dan obat untuk menyembuhkan COVID-19 belum ditemukan. Jika tidak, korban yang berjatuhan akibat COVID-19 semakin meningkat. Lalu seberapa efektif upaya menggalakkan penggunaan masker di masyarakat? Kami akan membahasnya bersama para narasumber yang telah bergabung di lunch talk siang hari ini dalam telekonferensi. Dan sudah ada Ketua Tim Koordinator Relawan Satgas Penanganan COVID-19, Andre Rahadian. Dan juga Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ede Sudia Darmawan. Terima kasih Pak Andre dan juga Pak Ede telah bergabung bersama kami dalam lunch talk. Kita lihat ini harus 80% masyarakat Indonesia patuh untuk menggunakan masker. Karena ini menjadi salah satu kunci keberhasilan kita untuk mencegah penularan COVID-19. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat saat ini masih banyak masyarakat yang menolak ataupun menghindar. Tadi kalau kita lihat terkait menggunakan masker. Mungkin dari Pak Ede dulu. Pak Ede, Anda melihat apa sebenarnya yang membuat masyarakat masih enggan menggunakan masker? Baik, terima kasih Mbak Ede. Jadi sebenarnya begini. Yang pertama bisa jadi masyarakat itu pemahamannya kurang baik ya terhadap risiko. Satu, mengatakan risiko itu tidak ada. Ini yang barangkali saya harus diingatkan. Yang kedua, kalau pun ada mereka mengatakan, ah saya kebal. Itu juga kesalahan memahami. Yang ketiga, ya mungkin ini kelompok-kelompok yang, mohon maaf ya, artinya rada bebal sedikit gitu ya. Tapi memang harus ingatkan. Nah, yang harus kita lakukan memang terus-menerus mengingatkan. Karena kalau tidak, malah menjadi menurun gitu. Yang kelompok yang ketiga tadi, itu kadang-kadang baru merasa, oh iya penting ketika ada bisa jadi ketika saudaranya, petangganya, kenalannya, atau dirinya sendiri yang terkena. Nah, jadi ada orang-orang yang kadang-kadang terhadap risiko itu, dia ingin mengalami langsung gitu. Nah, sehingga ngakal-ngakalin. Yang kedua juga barangkali memang, karena sebenarnya kan sudah ada ketegasan. Nah, ini Pak Andri, ini ahli hukum nih, hocok nih. Gimana nih hal ini? Kan sebenarnya sudah ada peraturan gubernur, sudah ada kepres dari presiden, yang barangkali harus seperti itu. Karena kalau di dalam kesehatan masyarakat, memang selalu ada orang-orang yang pionir, ya. Diingatkan sedikit, langsung melakukan gitu kan. Itu sedikit sekali, mungkin 10%. Kemudian ada yang, apa namanya, kelompok besar awal gitu, atau apa namanya, early majority. Kemudian late majority. Nah, kita harapan sebenarnya early majority dan late majority segera bergabung. Ada pun yang terakhir, yang 10% terakhir, yang lagar, yang tanda kutip itu bahasa Indonesia Bokbal, yaitu kadangkali, mudah-mudahan segera dihadarkan. Kira-kira begitu, kalau dalam konteks kesehatan masyarakat. Tapi intinya tidak boleh, harus terus-menerus. Nah, tapi Pak Andri, Anda sendiri melihat seberapa masifnya sih sebenarnya yang dilakukan sekarang terkait dengan informasi yang diberikan, baik itu resiko, dan juga bagaimana cara menghindar atau menghentikan penyebaran COVID-19 ini, Anda melihat sudah cukup baik kah terkait dengan informasi-informasi yang diberikan ini? Terakhir, sudah mulai kelihatannya dengan PSBB yang baru ya, kemarin kan sempat-sempat di awal ya, tapi di awal tidak-tidak amat. Pak Ede? Kita nampaknya terputus dengan PD, saya ke Pak Andre. Pak Andre? Ya, nampaknya kita terputus juga dengan Pak Andre dan Pak Ede. Kita masih mencoba untuk berkomunikasi dengan kedua narasumber, dan pemirsa tetaplah bersama kami, karena langsung akan kembali usai jodah. Pertamaian 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 P